Hai shalom selamat pagi berjumpa lagi dalam rehat renungan harian Toraya edisi hari Selasa 21 Mei 2024 saya berharap disimpan dalam keadaan baik dan sehat walaupun tentu banyak pergumulan yang datang menghampiri hidup kita kita akan memulai segala kegiatan kita di hari ini tapi mari kita melanda senyum membaca dan mendengarkan firman Tuhan untuk itu mari kita berdoa Bapak dalam surga terima kasih kami senantiasa merasakan penyertaanmu pimpinanmu dalam hidup kami nyata ya Tuhan Tuhan sudah melindungi kami dalam kami beristirahat sepanjang malam Tuhan hari ini kami sudah bangun dan kami akan memulai segala kegiatan kami kerunia Tuhan kepada kami masing-masing berkati kami semua yang pemulai pekerjaan kami Tuhan untuk itu kami akan memulainya dengan membaca dan mendengarkan firmanmu Tuhan berkati kami yang belajar firmanmu berkati hambamu yang terbatas ini ampuni semua salah dosa kami Tuhan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Amin pembacaan kita dari 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 27 banyak anggota tetapi satu tubuh karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh demikian pula Kristus sebab dalam satu roh kita semua baik orang Yahudi maupun orang Yunani baik Budak maupun orang Merdeka telah di baptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota tetapi atas banyak anggota andai kata kaki berkata karena aku bukan tangan aku tidak termasuk tubuh jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh Dan andai kata telinga berkata Karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata Dimana kependengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga Dimana kepenciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota Masing-masing secara khusus Suatu tempat pada tubuh Seperti yang dikehendakinya Andai kata semuanya adalah satu anggota Dimana ke tubuh? Memang ada banyak anggota Tetapi hanya satu tubuh Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan Aku tidak membutuhkan engkau Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki Aku tidak membutuhkan engkau Malahan justru anggota-anggota tubuh Yang nampaknya paling lemah Yang paling dibutuhkan Dan kepada anggota-anggota tubuh Yang menurut pemandangan kita kurang terhormat Kita berikan penghormatan khusus Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok Kita berikan perhatian khusus Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa Sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia Diberikan penghormatan khusus Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh Tapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan Karena itu Jika satu anggota menderita Semua anggota turut menderita Jika satu anggota dihormati Semua anggota turut bersuka cita Kamu semua adalah tubuh Kristus Dan kamu masing-masing adalah anggotanya Amin firma Tuhan Tema perlindungan kita Banyak anggota Tetapi tubuh hanya satu Salam Paulus kepada Jemaah dalam 1 Korintus 12 ayat 15-20 Menceritakan kisah menarik tentang peran penting setiap anggota gereja dalam tubuh Kristus Ia menjelaskan bahwa Meskipun bentuknya berbeda Setiap bagian tubuh sama-sama penting dengan menggunakan perumpamaan tubuh manusia Misalnya Tangan tidak bisa berkata kepada kaki Aku tidak membutuhkanmu Begitu juga setiap anggota gereja Tidak boleh merasa lebih rendah atau lebih tinggi daripada orang lain Setiap peran-peran yang berbeda dalam tubuh gereja Meliki tujuan tertentu Yang telah ditetapkan oleh Tuhan Dan tidak ada yang dapat dianggap tidak penting Kita sering merasa tertekan Untuk menjadi yang terbaik di dunia yang sangat kompetitif Bagaimanapun Paulus menegaskan Bahwa keragaman adalah kekuatan Bukan kelemahan Kita harus belajar menghargai setiap bakat dan karunia yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang tinggal di gereja Penting bagi tiap anggota gereja Untuk memahami bahwa Perbedaan yang ada merupakan gambaran setubuh Kristus Konsekuensinya Kita tidak mungkin hidup sendiri Tapi kita butuh orang lain Tubuh tidak dapat berfungsi tanpa salah satunya Marilah berhenti bersikap bersaing dan membandingkan diri dengan orang lain Sebaliknya Berusahalah untuk saling mendukung, menghargai, dan memperkuat satu sama lain dalam membangun gereja Kristus Marilah merayakan keanekaragaman talenta dalam gereja Dan mengakui bahwa setiap anggota memiliki peran penting dalam melaksanakan misi duniawi Allah Dengan demikian Kita akan berfungsi sebagai saksi yang menghasilkan buah demikasi Kristus bagi dunia Amin Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Engkau mengingatkan kami kembali firmanmu hari ini Engkau mengajar kami agar rendah hati Tidak membandingkan diri kami dengan orang lain Yaitu kami harus satu hati Merayakan perbedaan Merayakan keanekaragaman talenta dalam gereja Tuhan Kiranya firmanmu ini Tuhan Boleh kami carakan dalam hidup kami hari lepas hari Kami menyerahkan pergumulan kami hari ini dalam tangan kasih Tuhan Kami yang bekerja Tuhan Baik yang bekerja di luar rumah maupun dalam rumah Kau berkati kami masing-masing Engkau kami boleh melaksanakan tugas pekerjaan kami dengan penuh tanggung jawab Anak-anak kami Tuhan Yang dalam pendidikan, dalam tugas sekolah Kau berkati mereka masing-masing Anak-anak muda kami Tuhan Yang mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup Yang kau tunjukkan yang terbaik dan benar kepada mereka Bapak dalam surga Kami membawa saudara-saudara kami, orang tua kami, anak-anak kami Yang dalam kelemahan tubuh Yang kau boleh sembuhkan Yang berduka Tuhan yang kau boleh hiburkan Pelayan-pelayan Tuhan Ibu pendidikan sekeluarga Majelis gereja Guru-guru sekolah minggu Pengurus-pengurus OIG Tuhan Kau berkati mereka dalam tugas pekerjaan dan pelayan mereka masing-masing Pemerintah kami yang kau berkati Ini doa kami Tuhan Ampuni semua seluruh dosa kami Yang berdoa dalam nama Tuhan Yesus Amin Tuhan memberkati kita semua Shalom Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih kerana menonton!